Hai cofrens, disini kita punya pertanyaan tentang fungsi. Jadi ada fungsi f dan g ya, diberikan rumus fungsinya. Ini keduanya fungsi linier, dan daerah asal f ini dari min 1 sampai 8. Maka dari itu kita ingin mengetahui daerah hasil dari g komposisi f, x. Nah disini kita perlu mengetahui dulu rumus dari g komposisi f beserta domainnya atau daerah asalnya. Kita akan kerjakan satu per satu. Dimulai dari g komposisi f, kita akan cari dulu rumus fungsinya. Ini tidak lain merupakan g dari fx ya. Yaitu adalah g dari fx-nya adalah 4x-6. Jadi kita substitusi x pada gx dengan 4x-6. Kita akan proles tengah dikali 4x-6 dikurangi 5. Yaitu adalah 2x-3 kurang 5 yang adalah 2x-8. Nah sekarang kita akan tentukan domain atau daerah asalnya ya. Jadi daerah asal dari g komposisi f ini adalah x yang berada pada daerah asal f dan fx-nya ini berada pada daerah asal g ya. Nah kita ketahui bahwa daerah asal f ini dari min 1 sampai 8 ya. Jadi kita punya x-nya diantara min 1 sampai 8 dan fx-nya itu sendiri 4x-6 ini harus berada pada daerah asal g ya. Daerah asal g di sini g ini adalah fungsi linier berarti dia daerah asalnya adalah seluruh bilangan real ya. Jadi himpunan bilangan real. Maka dari itu kita akan proles ini. Kedua syarat ini bisa kita sederhanakan menjadi x yang berada pada min 1 sampai 8 ya. Nah di sini kita lihat bahwa g komposisi f ini adalah fungsi linier ya. Fungsi linier ya. Maka dari itu untuk menentukan range-nya atau daerah hasilnya kita cukup menghitung nilai dari g komposisi f di batas-batas domain-nya. Lalu kita ingin lihat siapa yang paling kecil, siapa yang paling besar. Nah di situ adalah batas untuk daerah hasilnya. Jadi kita hitung untuk g komposisi f dari min 1 kita akan punya 2 kali min 1 dikurangi 8 yaitu adalah min 2 kurang 8, min 10. Dan g komposisi f dari 8 ini adalah 2 kali 8 dikurang 8. Itu adalah 16 kurang 8, itu 8. Maka dari itu kita bisa simpulkan karena dia fungsi linier ya. Range atau daerah hasilnya dari g komposisi f ini adalah y ya jika kita bisa tuliskan ini y y di mana ini y-nya di antara min 10 sampai 8 ya dengan y-nya tentunya di bilangan real. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke sekian sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!